Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Fusaini Alamat Jalan Sungai Kampar, Bengkinam Hayakallah Pak Effendi Ustaz, bagaimana kalau kita menghadiri undangan pesta perkahwinan Mengadakan musik atau organ dan sekaligus juga gambus Dan yang saya tanyakan Siapakah yang berdosa-sat Yang mendengar atau orang yang menghadirinya Atau orang yang mendaninya Yang juga bagaimana sikap kita, setelah sampai di lokasi pesta Acara tersebut ada hiburan Dan sikap kita bagaimana, apa kita pulang atau kita langsung mendengarnya Terima kasih Allah SWT Para ulama kita keras dalam hal ini Saya nukilkan di buku Harta Haram Saya nukil di sana Nanti colong dirujuk Tapi cetakan yang terakhir Cetakan yang berwarna merah Bahwa beliau Kota beliau sepakat perlumazhab syafi'i Haram pada dasarnya menghadiri undangan pernikahan wajib Wa izah da'aka fa'ajib Bila saudaramu mengundangmu Maka Penuhilah Ada perintah dari Rasulullah SAW Tetapi ketika ada dosa ma'asiat Musik di sana Haram anda menghadirinya Dikatakan oleh Imam Al-Syirazi Dalam muhazzab tadi Dan disyarahkan oleh Imam An-Nawawi Kemudian Imam An-Nawawi Menukil Membawakan beberapa hadis Yang mengharamkan tentang Musik tadi Yang berdosa siapa Yang membuat musik tadi Pemainnya berdosa Yang mengundangnya berdosa Yang memdanainya berdosa Yang hadir kalau tidak mengingkarinya Berdosa juga Dan Imam Al-Syirazi mengatakan Dia boleh hadir dan diundang tadi Dengan satu syarat Dia berani mengingkari Pergi ke depan Ke dekat Ke panggung naik sendiri Dikirain orang Untuk menyumbang lagu Bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kala Rasulullah SAW Saya ti zamanun ala ummati Yastahillun al-hirra wal-harira wal-ma'azif Rawahul-Bukhari Bahawa Rasulullah bersabda Akan datang suatu masa Dimana umatku Seada satu kaum yang mereka Menghalalkan perzinahan Sutra dan alat musik Hadis riwayat Bukhari Semoga Bicara hari ini kita tutup Sekarang juga Agar Allah tidak murka kepada kita Wa'alaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Turun Boleh kalau seperti itu Kalau cuma datang pergi hadir untuk makan Salam salam Tidak boleh Kalau tidak berani untuk mengingkarinya Tambahan sedikit Bagaimana Yang festa ini Sudara dekat kita Kalau kita tidak hadir Nanti punya digunjing Malah bisa saja Sutra rahmi kita putus Bagaimana Kan sudah saya katakan Anda hadir dan Ceramah di depan situ Hadisnya kan sudah Saya sampaikan Kalau tidak lihat di buku Al-Tahara Malah tentang Ijma' bilang lagi Bahawa Imam Al-Haythami Mengatakan Bahawa alat musik Merupakan dosa besar Sepakat semua Ulama mazhab syafi'i Kita kan syafi'i di sini Dibangkinan kan syafi'i kan ya Yaudah Alhamdulillah Sepakat ulama syafi'i Semuanya mengharamkan Termasuk dosa besar Kita tidak ingin Allah memburka kepada kita Seperti Allah tunjukkan Siksaannya Kepada sebagian umat Di negara kita Yang mengundur hakai Allah Dan tidak ada yang berani Ngomong Dan Alhamdulillah Semoga ini Menjadikan Allah cinta dan rahmatnya Turun kepada kita Amin Kata orang turun Dan turun lagi Salam habis itu Kepada saudara-saudara tadi Assalamualaikum Sudah Jelas Kita tidak ada Bahasa basi'i Bukan karena Kita benci Atau marah Dengan orang-orang itu Sayang kita Dengan dia Agar dia tidak Dimurka Allah Apakah kita Mau Kalau Allah turunkan Siksaannya seperti Allah turunkan Di beberapa negeri Ada yang dibalik Oleh Allah negerinya Ada yang dihisap Negerinya Oleh ke bawah Ada yang Air Bandang Langsung naik Naik ke bumi Menghantap orang Sedang joget Dengan nyanyi Di panggung Lihat kan video Youtube nya Lihat gak Sampai sekarang Masih Menjadi Asa dan derita Dan duka Bagi para Penyanyi-penyanyi tersebut Sedang menyanyi Sedang joget-joget Di atas panggung itu Ya Murah bagi Allah Menyiksa orang Apa anda mau Keluarga besar anda Disiksa oleh Allah Bukan karena kita benci Ya Cukup kali Bapak ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wale